assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pencinta tanaman anggur semoga kita semua dalam keadaan sehat salam dari bumi perbatasan masih di albikrep kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengulas sedikit bagaimana memilih bibit yang bagus jadi rekan-rekan pemula yang ingin membudidayakan anggur mungkin video ini bisa memberikan gambaran memberikan referensi cara memilih bibit yang bagus untuk ditanam baik rekan-rekan bibit yang bagus adalah bibit yang sudah memiliki perakaran yang bagus jadi ketika kita ingin memilih bibit pastikan bahwa bibit tersebut dalam keadaan sehat memiliki perakaran yang bagus cara untuk mengecek apakah bibit yang akan kita beli sudah siap ditanam sudah memiliki perakaran bagus dengan cara seperti ini jadi di hadapan saya ada tiga sampel bibit yang saya jadikan contoh seperti ini ini sudah memiliki perakaran bagus jadi ketika diangkat ini tidak akan terbongkar kenapa sering sahabat-sahabat yang bermula ketika membeli bibit anggur sering tertipu dalam artian bahwa bibit yang dibeli ketika sampai di tujuan ternyata belum memiliki perakaran yang bagus nah disini ada dua model bibit jadi ada dua model bibit disini dengan metode graphing jadi ada metode graphing dan ini adalah dari cutting jadi dari tangkai bibit anggur impor yang disemai seperti ini dan ini sudah memiliki perakaran yang kuat yang bagus ini sampai kelihatan keluar di politik ini seperti ini sangat bagus sangat terlayak untuk sudah ditanam dan kondisinya aktif wujudnya seperti ini jadi rekan-rekan salah satu juga tips untuk memilih bibit yang bagus pastikan bahwa bibit tersebut aktif wujudnya kenapa ini ketika kita nanti pindahkan ke media tanam yang sudah siap adaptasi akarnya akan cepat dan akan pertumbuhannya akan bagus jadi itu tipsnya mungkin sahabat pencinta tanaman anggur yang ingin membeli bibit baik secara online maupun offline pastikan dulu bibit yang kita pesan sudah siap untuk ditanam supaya tidak merasa kecewa nanti ketika bibit tersebut sudah datang tapi dalam kondisi yang kurang bagus kalau yang membeli bibit secara offline mungkin lebih bagus lebih bagus karena kita bisa bersilaturahmi ke sesama pencinta tanaman anggur bisa melihat langsung kondisi bibitnya dan bisa memilih mungkin varian-varian apa saja yang akan kita beli atau yang akan kita tanam baik mungkin video kali ini saya rasa sampai disini terima kasih yang sudah menonton salam dari bumi berbatasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati